apa namanya bisa gitu ya jadi topik ini salah satu topik riset saya terkait dengan geometri dari ruang waktu dengan beberapa kolega tentunya dan mahasiswa jadi ini list bicara saya tentang lubang hitam apa itu lubang hitam kemudian saya tinjau secara singkat tentang general relativity yaitu theory Einstein tentang gravitasi kemudian lubang hitam di dalam alam semesta kita bagaimana yang kemarin ada foto itu paling saya hanya membahas fotonya saja kemudian perluasannya ke dimensi yang lebih tinggi kemudian kesimpulan dan beberapa kerjaan yang terkait dengan ini tapi saya hanya membahas singkat saja jadi kalau berdasarkan abstraknya saya juga membahas tentang apa namanya Einstein Maxwell Klein Gordon ya dan juga apa namanya Einstein Schirmel model tapi kelihatannya ini sudah 30 slide untuk kurang lebih satu jam itu kayaknya takutnya nanti kelebihan waktunya gitu jadi mohon maaf nanti kalau ada yang tertarik bisa diskusi di di luar saja ya disini oke apa itu lubang hitam jadi sebenarnya kita membahas dulu tentang teori gravitasi Newton kita tahu bahwa teori gravitasi Newton itu diremuskan dalam ruang faktor flat atau datar yaitu R3 ruang Euclid ya tiga dimensi jadi dikatakan datar itu kalau kita ambil suatu titik maka jarak kurva terdekat yang bisa kita gambar itu adalah garis lurus gitu kemudian di teori Newton ini kita memperkenalkan disebut namanya fungsi potensial yang disebut gravitasi potensial dan rapat masa rho gitu ya nah teori gravitasi Newton ini yang kita tahu dia tidak lain sebenarnya adalah persamaan Poisson dalam R3 itu menggambarkan bahwa distribusi dari gradien atau perubahan V atau potensial itu sebanding dengan apa namanya rapat masanya rapat masa per volume ini tentunya jadi kalau saya tulis itu seperti ini jadi ini adalah persamaan Poisson tanda minus di sini itu menandakan bahwa interaksi ini ada bersifat atraktif atau tarik-menarik kemudian gradien dari potensial ini itu kita sebut namanya aktor medan atau kuat kuat medan yang disebut A itu adalah minus Delphi oke sekarang kita ambil contoh yang sederhana misalkan kalau kita tinggi partikel titik partikel titik itu solusi dari persamaan satu itu punya bentuk seperti persamaan dua ini harusnya ada konsanto universal gravitasi tapi saya abaikan gitu eh maaf saya anggap satu jadi bukan diabaikan maaf G sama dengan satu di sini G H dan C itu saya ambil satu G itu konsanto universal gravitasi H itu konsanto plank dan C itu kelajuan cahaya dalam vakum jadi semuanya saya ambil satu maaf bukan diabaikan jadi bentuknya seperti ini sederhana dimana R di sini adalah yang disebut jarak atau apa namanya koordinat radial ya koordinat radial jadi kalau saya punya partikel M di sini ini partikel titik ya jadi titik di sini adalah faktor posisinya yang di sini kita tinjau di sini katakanlah M di situ terletak di pusat koordinat yang 0 0 biar gampang kita tahu di sini bahwa persamaan dua ini punya simetri bola artinya bahwa kalau kita rotasikan asal dia jaraknya itu sama maka kita memperoleh besar potensialnya sama nah kalau kita lihat juga medan listriknya eh maaf medan listrik medan gravitasinya itu bentuknya seperti ini karena ini merupakan gradien apa namanya M per R kuadrat nah jadi kalau kita tinjau persamaan tadi dua dan tiga potensial maupun kuat medan itu kalau kita tinjau dia di sekitar apa namanya di sekitar origin di sekitar titik asal gitu itu dia akan meledakkan jadi ini bisa dikatakan kalau saya apa letakkan masa uji di sekitar titik nol itu kita punya gaya gravitasi yang sangat kuat karena di sekitar itu berapapun masanya ya semoga kalau M nya tidak menuju nol tapi biasanya kita ambil M nya itu sangat-sangat besar itu juga dua dan tiga ini kalau dia itu sangat besar itu juga punya gaya yang sangat kuat ini yang dikatakan sumber yang sangat besar masanya nah kalau Anda bayangkan sumber sangat besar dan dia partikel titik partikel titik itu kan berarti delta V apa volumenya itu menuju nol volumenya itu menuju nol jadi rapat masanya atau density itu juga menuju teberhingga jadi ini juga sebenarnya apakah ini black hole seperti ini cuma memang permasalahannya apa namanya sebelum saya ini jadi sebenarnya sebelum permasalahannya adalah begini walaupun ini gravitasi sangat kuat tapi disini tidak ada informasi lain apakah objek ini memang bisa kita lihat atau ada di sekitar kita jadi kalau ada di sekitar kita harus bisa terlihat karena nyatanya kan baru tahun lalu atau tahun lalu ada fotonya dan itu jaraknya jutaan tahun cahaya nah beberapa kelemahan dari gravitasi Newton itu pertama karena sifatnya statik rho itu tidak bergantung pada waktu begitu juga V implikasinya jadi dia tidak bisa kita apa namanya aplikasikan ke kasus ketika sebuah benda dia apa namanya ada keruntuhan gravitasi jadi artinya rapat masanya itu bisa berubah jadi sangat padat artinya rho nya itu bergantung pada waktu jadi Newton itu statik kemudian kalau misalkan objek tersebut itu punya muatan listrik misalnya atau ada tambahan sifat seperti muatan listrik atau bintang bermuatan atau kata kena bintang yang punya momentum sudut yang ada dia itu berputar itu tidak bisa dimasukkan ke situ jadi hanya sangat terbatas pada masa memang sifatnya kemudian juga pada kasus large scale structure itu kita ketahui bahwa observasi astronom itu mengatakan bahwa alam semesta kita itu dipercepat mengembang dipercepat jadi itu tidak mungkin kalau seandainya alam semesta ini dipengaruhi secara besar oleh gaya gravitasi kalau dia itu atraktif dia tidak mungkin bisa mengembang ini juga salah satu kontradiksi dari dari apa namanya gaya model gravitasi Newton nah itu yang tadi saya bilang bahwa dari model yang sederhana pun kita tidak jelas apakah ini bisa kita lihat secara langsung atau tidak apakah benda ini memang ada secara dekat atau tidak nah kemudian kalau untuk perluasannya ke teori gravitasi Einstein ya itu sedikit berbeda Einstein itu menggunakan perumusan geometri intinya bahwa kita merumuskan fisika itu melalui geometri secara konsisten dan ini dirumuskannya dalam ruang waktu lengkung berdimensi 4 jadi dikatakan lengkung itu ketika jarak antara dua kita bisa buat kurva di antara dua titik itu kita adalah kurva geodesic jadi kalau itu flat itu garis lurus garis geodesicnya kalau secara umum itu untuk yang lengkung itu kita sebutnya geodesic garis geodesic kemudian dia dimensinya 4 kemudian apa namanya ruang waktu kita ini bersifat Lorentzian artinya bahwa dia itu semi-rimanian dengan signature minus plus 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 jadi kalau disebut riman space time itu plus kalau semi biasanya minus jadi dia berada yang beda tanda kemudian pada ruang waktu juga kita punya metrik dimana metrik ini covariantly constant jadi dlg itu sama dengan 0 kalau dia itu di flat ini jadi kalau nabla ini adalah kita sebut covariant derivatif kalau sederhananya ketika g-nya itu flat atau dia itu konstan itu jadi parsial nah ini secara umum persamaan Einstein juga itu rada mirip-mirip bahwa kalau tadi Newton itu terkait dengan distribusi dari gradient potensial terkait dengan distribusi materi nah kalau ini itu adalah karena kita merumuskan secara geometri artinya bahwa geometri dari ruang waktu ini itu sebanding dengan distribusi materi jadi sebenarnya Einstein ini juga salah setunya terpengaruh selain juga dari Newton ini sebenarnya adalah prinsip MAH M-A-C-H MAH itu bahwa MAH itu membuat sebuah prinsip tapi saya nggak tahu apakah dia itu berhasil merumuskan bahwa geometri itu bergantung pada distribusi materi nah jadi sederhananya itu bisa dibentuk seperti ini dimana reach ini adalah reach tensor maksudnya jadi yang tebal ini saya jadikan tensor dan yang tipis ini kita ambil scalar kita nyebutnya reach scalar jadi reach itu dari reach tensor dengan R tipis itu adalah reach scalar gantai besar ini adalah momentum energi tensor jadi dia memenuhi persama hukum kekalan dimana del.t itu sama dengan 0 nah ini bayangan sederhananya ketika apa namanya kalau ruang waktunya itu tanpa gravity jadi anda bayangkan itu adalah permukaan karet yang seperti trampolin itu juga bisa anda bayangkan ketika tidak ada benda di situ dia datar nah ketika kita simpan misalkan sebuah bola yang berat di trampolin tersebut atau di rubber seat tersebut ini gambaran ini teori gravitas Einstein jadi masa tersebut seperti menindih membuat band membuat rubber seat itu melengkung jadi makanya dalam teori Einstein itu distribusi materi itu menentukan kelengkungan dari ruang waktu nah ini kita lihat lagi antara tiga masa antara kecil besar dan lebih besar jadi makin besar dia itu masanya bandnya itu makin dalam nah tapi memang secara khusus kalau dalam teori Einstein kita berbicara tentang sumber gravitasi sumber medan gravitasi itu bukannya masa tapi rapat masa jadi bisa aja dia itu ukurannya besar tapi ternyata masanya dia lebih kecil dibanding dengan misalkan yang merah ini tapi rapat masa itu besar jadi di Einstein itu kita mengenalnya sumber medan gravitasi itu adalah rapat masa nah ini contohnya seperti ini tadi jadi Anda meletakkan sebuah bola bowling yang berat di apa namanya di apa lembaran dari karet tersebut nah kemudian Anda simpan itu kan akan melengkung permukaan di sekitarnya ini kalau Anda bayangkan kalau itu ruang waktu ya di rubber seat ini ini adalah misalkan matahari gitu atau tadi labo-laba bowling dan garis ini ini adalah garis cahaya lintasan cahaya jadi kalau lintasan cahaya kalau tanpa adanya masa di ruang waktu tersebut itu dia lintasannya lurus tapi ketika dia itu melewati apa namanya benda bermasa itu dia apa namanya dia deflek apa istilahnya melengkung dia jadi itu terlihat dari dimana kita bisa melihat kelengkungan ruang waktu di sekitar benda bermasa apalagi bermasa berat nah kalau dia itu rapat masanya sangat tinggi atau sangat besar jadi apa namanya ininya lebih dalam lagi nih ke dalamnya gitu jadi cahaya juga ketika dia itu masuk ke sini itu gak bisa lolos lah kasarnya seperti itu jadi permukaan ini yang kita sebut namanya event horizon jadi ini adalah batas dimana cahaya itu bisa lolos jadi kalau cahaya lewatin di luar ini itu bisa lolos tapi kalau di dalam ini tidak lolos makanya untuk melihat atau langsung lubang hitam itu tidak bisa tapi namanya manusia itu punya akal ya para imam itu punya akal para vision itu punya banyak akal bagaimana kita bisa melihat apa namanya benda yang gelap itu itu tadi jadi kalau kita seperti ada lubang gelap itu kita memanfaatkan benda-benda sekitarnya yang punya cahaya yaitu bintang itu nanti akan kita lihat nah biasanya lubang hitam di sini itu ketika bisa dikatakan sangat tinggi ininya itu jadi singularity jadi apa istilahnya rapat masa yang sangat tinggi jadi ketika pas di titik di masa itu kita sebutnya singularity jadi yang event horizon itu sebenarnya ada sebuah apa namanya jarak dari lubang hitam dimana jadi tidak pas di lubang hitam jadi jarak di lubang hitam ketika cahaya ini tidak lolos dengan kata lain ada perubahan simetri ruang waktu di sini nah ini contohnya misalkan untuk apa namanya ada perbandingan saja ya jadi ketika misalkan di sebelah kini matahari di sini ada neutron star nah di sini lubang hitam sumurnya itu lebih lebih dalam jadi karena rapat masanya ini sangat tinggi ini karena rumus ini sangat dalam tidak tahu ujungnya dimana yang kita sebut namanya singularity dan kita tidak bisa melihat ini jadi kita tidak bisa melihat black hole tapi kita cuma bisa melihat efek di sekitarnya secara klasik seperti itu nah kalau secara kuantum mungkin nanti beda lagi tapi di luar dari bahasan kita saat ini nah tadi untuk gambaran kuantitatifnya apa kualitatifnya sekarang yang kuantitatifnya jadi misalkan yang paling mudah itu yang pertama kali ditemukan itu solusi apa namanya persamaan instan itu adalah oleh Swarsil yang solusi eksaknya maksudnya solusi eksaknya kalau solusi aproximasinya oleh instan memang tapi kalau solusi eksaknya itu yang oleh Carl Swarsil yang disebut makanya dia Swarsil geometry dia bersifat static artinya matrik tersebut tidak bergantung waktu dan dia punya spherical symmetric tadi kalau spherical symmetric itu artinya dia tidak bergantung pada theta dan v jadi hanya bergantung pada radial saja dan memang sifatnya demikian jadi kalau kita masukkan ke persamaan instan vakum yang tanpa materi yang t-nya sama dengan 0 itu kita dapatkan seperti ini nah ini saya singkat saja gate topi S2 ini adalah metrik dari two sphere permukaan bola dua dimensi dan M disini adalah masa dari objek objeknya ini kebetulan jadi solusi vakum ini bisa dikatakan solusi eksterior eksterior dari apa namanya eksterior dari solusi eksterior dari lubang hitam atau suatu objek bintang bisa juga nah kalau dia itu black hole berarti ada yang disebut namanya event horizon jadi daerah dimana apa namanya ada perubahan geometri jadi ketika pada R sama dengan 2M yang Anda lihat disini ketika R sama dengan 2M ini kan akan 0 ini akan singular jadi kalau Anda lihat ini metriknya ini singular sebenarnya singular ini bukan karena geometrinya tapi karena koordinatnya itu kita lihat dari norm dari Riemann tensor bahwa dia itu harus finite kalau tidak salah ini berbanding terbalik dengan R pangkat 6 jadi kalau R sama dengan 2M Anda masukkan aja ke apa namanya norm dari Riemann tensor ini itu didapatkan body tour setahingga nah space time di R sama dengan 2M itu dia dari tadinya ruang waktu statik ya M1 plus 3 itu dia ketika di apa namanya di horizon itu menjadi bentuknya seperti gini AD S2 cross S2 S2 ini adalah sphere-nya AD S2 ini adalah permukaan ininya yang antara T dengan R lah kurang lebih gitu jadi ini anti-desitar jadi ini kalau ini konstantanya konstanta kosmologi dalam tanda putih ini positif yang kalau yang S2 itu positif yang ini negatif sehingga memang nanti kalau kita dapatkan kalau kita hitung Ritchie skalarnya itu memang sama dengan 0 karena kan ini terkait dengan Ritchie flat ya itu kalau dia itu black hole ya kalau itu lubang hitam kalau bukan lubang hitam berarti ini tidak perlu ada nah ini kalau Anda lihat ketika R-nya itu lebih besar dibanding sebentar kalau R-nya itu jadi ketika dia itu masuk ke sini itu berarti R-nya itu apa namanya melebihi ini jadi apa istilahnya setelah R sama dengan 2M itu Anda lihat di sini itu ketika R-nya itu lebih besar sebentar kalau R-nya itu lebih kecil dari dari 2M jadi itu di dalam lebih kecil dari 2M ini Anda lihat misalkan Anda ambil R sama dengan M saja yang ini kan darinya tadinya positif ini jadi M maaf ini tadi jadi negatif jadi positif kalau yang ini tadinya positif ketika saya ambil R sama dengan 2M jadi negatif jadi seperti tertukar ketika R-nya lebih kecil dari 2M misalkan Anda ambil R sama dengan M ini artinya bahwa di dalam event horizon ini itu terbalik antara waktu menjadi ruang ruang menjadi waktu normalnya ruang itu sendiri punya sifat sendiri jadi normalnya di kita waktu punya sifat sendiri nah ketika dia itu di bawah 2M jadi misalkan R sama dengan M ini kan jadi tertukar ketika itu tertukar itu berarti geometri ruang waktunya jadi berubah lagi jadi rusak tadinya T itu yang benar-benar adalah waktu ternyata sifatnya sama seperti ruang signaturnya positif ketika yang R harusnya itu ruang signaturnya positif ketika di dalam horizon itu dia menjadi negatif makanya yang disebut ini bahwa apa namanya di dalam itu di dalam horizon itu cahaya tidak dapat lolos kenapa karena cahaya biasanya kan berjalan sesuai dengan waktu misalkan ke arah masa depan tapi ketika dia itu tertukar dia tidak dapat balik makanya dikatakan bahwa ketika cahaya tersebut melewati horizon cahaya itu tidak dapat lolos nah kemudian di dalam horizon itu juga ini contohnya itu ketika R nya itu menuju orijin menuju 0 ini kita dapatkan bahwa norm dari riman tensor itu jadi tahinga yang ini dikatakan real singularity ini sebenarnya ada salah satu contoh solusi Schwarzschel ini yang disebut namanya ada sebuah conjecture yang disebut namanya cosmic censorship conjecture artinya apa bahwa real singularity di black hole itu tersembunyi di balik horizon jadi makanya kita tidak dapat lihat dan yang di foto itu juga itu sebenarnya bukan istilahnya black hole nya sendiri gelap tidak terlihat tapi yang terlihat itu adalah gas-gasnya yang plasma yang berpilih atau berputar di sekitar black hole nah ketika kita ambil dia sangat jauh ini akan menjadi ruang Minkowski atau flat Minkowski jadi artinya ketika kita ambil sangat jauh artinya gravitasi itu tidak ada makin lemah metrik ini akan menjadi flat sehingga kita akan mendapatkan kembali teori relativitas khusus yang disebut namanya kerangka linier eh maaf kerangka inersial maaf kerangka inersial nah ini salah satu tadi yang saya bilang contohnya jadi event horizon itu misalkan kalau di Swarshield adalah RH jadi radiusnya singularity itu ya tempat di black hole di massanya jadi ketika cahaya misalkan berjalan ke sana ini kan ada space masuk sini jadi time tadi yang saya bilang ketika itu masuk ruang itu terbalik harusnya dia bersifat ruang malah bersifat waktu gitu makanya ketika cahaya itu masuk ke dalam event horizon ini tidak dapat lolos nah ini gambaran lengkapnya jadi kalau misalkan ada sebuah bintang yang dia itu collapse gitu ya yang dimana dia itu apa namanya tiba-tiba di apa pusat bintangnya itu ada rapat masa yang sangat tinggi jadi dia berubah gitu nah penyebabnya itu apa saya juga gak tahu tapi teorinya seperti itu fenomena bintang runtuh itu yang menjadi black hole gitu ya salah satunya jadi apa namanya ini kerucut cahaya gitu ya jadi kerucut cahaya itu normalnya ke sana time orientable jadi ketika dia itu masuk ke dalam event horizon ini ya itu dia jadi terbalik gitu jadi gambarnya tidak lagi apa time orientable gitu jadi space oriented space orientable dan kalau ketika dia itu masuk lagi ke sini udah lebih tidak jelas lagi gitu ya nah ini salah satu diagram yang disini disebut namanya diagram Penrose dan Penrose kita tahu dia dapat Nobel tahun ini bersama dua orang lagi yang tentang apa orang apa ya fisikawan juga tapi dia bekerja di kosmologi di apa kosmologi dan astrophysical observation satu laki-laki satu perempuan dan yang apa namanya Penrose ini salah satu yang merumuskan tentang dia membuat sebuah diagram terkait dengan bagaimana sebuah bintang itu collapse menjadi black hole yang ini banyak dipakai ya karanya Penrose itu cukup banyak ya tapi yang didapati di Nobel itu yang disini yang digembar ini sumbernya dari ini physical review letter tahun berakhir 1964 kalau tidak salah kemudian kalau kita tinjau misalkan second model yang sederhana itu misalkan dia itu kita tinjau sebagai perfect fluid jadi misalkan saya meninjau bintang bintang normal nih jadi dia itu misalkan di bintangnya itu dia ada tensor energy momentum tapi dia hanya terdefinisi rb itu ada radius bintang jadi apa namanya bintang itu bintang spheris spheris dan punya simetri bola gitu ya dan materinya itu hanya terdefinisi di lokal di dalam bintangnya kemudian ketika di luar bintangnya tidak ada artinya tidak ada mas yang keluar ini berarti nanti kalau disini nanti jadi perselama instant matter nah kalau yang disini instant vacuum itu nanti bisa jadi apa namanya solusi swarsil nah contohnya gini kalau dia itu di internal itu didapatkan bahwa bentuk metriknya seperti ini nah tapi ketika nanti saya bawa dia itu kan nanti ada syarat batas sama seperti dalam elektrostatik ya kalau kita tinjau bola kan itu ada syarat batas tuh permukaan bolanya antara permukaan bola dengan yang di luar kan ada satu yang ada rapat muatan ada satu lagi yang tanpa rapat muatan kan analogi sama seperti itu jadi nanti metrik ini juga itu nanti ada syarat batas syarat batas di R sama dengan R per B yaitu radius bintangnya jadi di dalamnya itu memenuhi persamaan ini tentunya nanti kita harus tentukan Rho nya ini dan P nya harus seperti apa bisa diambil yang paling sering Rho dan P konstan terus kemudian nanti Anda dekati disitu kita ambil syarat batas itu jadi solusi lengkap solusi bintang dengan interior plus di eksteriornya tentu asumsinya tidak ada materi yang lepas kalau ada materi yang lepas masa bintang itu berkurang tentunya ini tidak lagi menjadi Einstein vacuum jadi masih sangat sederhana sekali modelnya nah ini salah satu contoh ya bukti apa namanya ada apa namanya potret ya lubang hitam itu dari pusat galaksi M87 jadi menggunakan event horizon teleskop jadi event horizon teleskop ini sejauh yang saya tahu itu merupakan konsorsium ya banyak ininya teleskopnya jadi bukan hanya satu jadi dia tergabung dalam ini event horizon teleskop jadi dapat difoto jadi tentunya foto disini itu tidak dengan cahaya tampak ya jadi justru data yang diperoleh itu biasanya apa di bawah cahaya tampak di bawah cahaya tampak ya gelombang radio gitu tapi itu orang astronomi observasi biasanya tahu sendiri ini gelombang radio berasal dari sinar X berasal dari saya tampak itu bisa membedakan katanya dari distribusinya nah yang menarik itu adalah black hole ini apa namanya dia di pusat galaksi yang terang yang kita sendiri awalnya juga tidak pernah apa namanya menyangka bahwa ternyata di pusat galaksi M87 itu ada sebuah lubang hitam yang masanya 6, miliar kali kalau bilion itu miliar kan miliar juta 6,5 miliar kali masa matahari jadi sangat sangat berat ini lubang hitam sebesar gundu aja itu sudah bisa menelan matahari apalagi yang 6,5 miliar kali masa matahari nggak tahu sudah menelan siapa jadi apa namanya makanya beruntung kita punya alam apa tata surya itu di pinggir karena kalau di tengah itu udah kemungkinan ya umurnya jadi pendek lebih pendek dan banyak bintang kan disana ya jadi termasuk daerah berbahaya di pusat galaksi itu daerah berbahaya jadi kita tahu jadi yang terang itu tidak serta amerta aman ini akan saya putarkan kenapa dilihat gambarnya seperti ini jadi black hole-nya itu di tengah yang hitam ini yang ini adalah plasmanya istilahnya plasma dari apa namanya bintang-bintang di sekitarnya yang diserap ini akan saya lihatkan simulasinya apa ilustrasinya menggunakan video gitu ya nah ini adalah apa disebut namanya jet jet disini dia biasanya apa namanya gelombang atau namanya tinggi tinggi biasanya rangenya itu antara sinar X dengan gamma disini tapi apa namanya nah ini ketika nyampe ke bumi dia itu jadi gelombang radio tapi terkait dengan distribusi nantinya apakah distribusi ini terkait dengan sinar X sinar gamma atau yang lain itu karena ini jaraknya sangat jauh mungkin miliaran tahun cahaya jadi sangat jauh jadi makanya wajar dari gelombang dari sinar X atau sinar gamma itu menjadi gelombang radio atau cahaya tampak ketika terlihat yang mengolah itu justru jadi sistemnya kita pengelolaannya ini dengan komputer dengan manual juga bisa tapi agak lama lebih lama dengan komputer dia bisa cepat pengelolaan datanya jadi gambar tadi itu adalah hasil pengelolaan data komputer jadi ada algoritmanya sama juga seperti kita mata kita melihat sebuah benda itu karena cahaya tampak karena memang algoritma cahaya kita cahaya tampak yang sekitar segitu diolah oleh saraf segala macam jadi bukan sinar X kita sorry saya lanjutkan nah jadi ini kita balik sekarang ke fokus kita yang sesuai dengan judul tadi itu contoh-contoh di standar model istilahnya standar model gravitational theory di 4 dimensi Einstein kita mengacu standar itu seperti itu nah bagaimana kita meng-extend di half dimensional jadi pertanyaannya kenapa sih kita harus belajar tentang half dimensional yang pertama alasan pertama sejauh yang saya paham ini alasan bisa jadi juga mengandang-andang bisa jadi juga ada alasan yang rasional jadi karena kita tahu misalkan seperti elektron elektron itu juga ada radius efektifnya kalau itu kita anggap sebagai partikel elementer jadi partikel elementer saja kalau seperti elektron misalkan yang kita anggap partikel elementer karena paling kecil radiusnya itu punya radius kalau misalkan kita angkap bola kan berarti ini punya dimensi jadi tidak lagi partikel titik lah partikel titik itu penyederhanaan nah tentunya perluasan ke dimensi yang lebih tinggi itu kita pengen men-generalize membuat hal yang lebih umum dari apa namanya model-model standar seperti di Einstein gitu ya di Einstein gravitational theory nah ini contohnya kalau misalkan kita bicara tentang partikel itu misalkan partikel elementer itu adalah titik ya berarti dia hurva kan lintasannya kalau dia itu di apa satu dimensi misalkan string sebenarnya juga ada tambahan lagi bisa juga ada string string theory tadi yang why higher dimensional nah string theory itu kita tahu walaupun dia itu geraknya di apa di worksheet ini apa dia bergerak membentuk worksheet tapi dia hidup di dimensi yang lebih tinggi kalau dia itu bosonic string itu 26 dimensi kalau dia itu super string dengan super simetri itu di 10 dimensi kemudian kalau Anda misalkan lembaran gitu ya Anda bayangan partikelnya itu lembaran berarti ketika dia bergerak ya bentuknya kotak seperti ini 3 dimensi sekarang kita punya ruang waktu cuma 4 satunya itu waktu tiganya ruang kayaknya kalau untuk apa namanya gerak dua dimensi ini ya berarti ya sempit lah gitu ya apa istilahnya agak kurang gitu ya apalagi kalau di tiga dimensi yang tadi kalau elektron dia punya radius kita anggap sebagai bola lintasannya tentunya dia berbentuk 4 dimensi jadi tidak cukup makanya nih kita perluas ke higher dimensional nah asumsinya yang paling sederhana yang kita ambil ya asumsinya kalau untuk di higher dimensional semua hukum fisika itu punya bentuk sama pada teori asalnya jadi kalau misalkan Anda meninjau hukum Newton misalkan bisa di higher dimensional bisa tinggal Anda perluas aja ruang faktornya hukum Newtonnya sama tapi yang harus hati-hati disitu ada masa masa enersia yang didefinisikan di hukum 2 Newton itu berbeda ya masa yang disitu di Newton itu didefinisikan di tiga dimensi kalau di higher dimensional kita ambilnya itu masa di higher dimensional itu berbeda secara umum umumnya berbeda nah sekarang kalau kita ambil teori gravitas Einstein kita tinggal ganti aja yang ruangnya itu yang tiga itu jadi D jadi ini sebenarnya D plus 1 saya mungkin saya nanti perbaiki D plus 1 kub space time nah apa dia masih sama bersifat Lorenzian minus plus plus tapi disini plus plusnya ada D jadi makanya ini 1 plus D kemudian ini juga sama ada indefinite metric yang kita tinjau persamaan Einstein ini juga mirip jadi kita masih mengambil prinsip mah cuma bedanya nanti Ricci tensor disini dengan metric disini begitu juga dengan T itu di higher dimensional semua ini juga masih sama tinggal ganti aja jadi makanya ini claim ya nah ini contohnya untuk yang Einstein vacuum itu dia apa ada disebut namanya ini Tangerlini Tangerlini itu adalah seorang fisikawan Itali yang memperluas geometris war shield di higher dimensional dia static dan spherical symmetric jadi solusinya bentuknya seperti ini dimana lambda D2 disini jadi S D-2 itu adalah metrik D-2 sphere lambda D-2 itu adalah kosmologi dari D-2 sphere jadi kalau untuk D-nya sama dengan 4 itu berat kalau untuk D sama ini mungkin tadi aduh harusnya oke oke tadi harusnya itu 1 plus D-1 maaf tadi saya dah koreksi maaf jadi disini harus tadi 1 plus D-min 1 makanya ini D-curve jadi ini ini berarti D-min 1 jadi totalnya itu D kenapa ditulis seperti ini karena ada 1 yang signature-nya berbeda walaupun 1 plus D-min 1 itu sama dengan D betul tapi untuk kasus ini kita membedakan antara D-min 1 yang space-nya ada min-nya itu yang yang waktunya oke jadi untuk yang D sama dengan 4 ini nanti akan Anda dapatkan kembali apa namanya apa namanya ini jadi 2 sphere jadi yang lambda 2 jadi 1 jadi 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 swarsil lagi M disini sekali lagi saya katakan M disini adalah masa dari benda tersebut tapi di higher dimensional jadi masa yang didefinisikan di higher dimensional itu berbeda dengan masa yang didefinisikan di 4 dimensi tadi sebenarnya lebih tepatnya sih M tadi di swarsil itu didefinisikan di apa namanya lebih tepatnya itu di 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 surface di surface S2 terkait dengan kwasi lokal itu ini juga nanti sebenarnya masa disini terkait dia didefinisikan di sphere D min 2 itu nanti kalau kita berbicara tentang masa kwasi lokal itu ada kaitannya dengan disana kemudian kalau dia itu black hole itu berarti ada horizon radiusnya seperti ini nah lambda d min 2 disini karena itu sphere dia udah pasti positif ya kemudian ini juga ada horizon tapi space time nya itu rusak jadi ada S2 cross SD min 2 yang bagian T dengan R nya tetap ada S2 tapi yang bagian ininya itu tadi kan S2 sekarang SD min 2 nah kalau anda ambil secara umum bukan sphere bisa aja gak masalah itu di kuliah saya di kapsel fisika teoretik itu sudah dibahas jadi ini ada bagian yang kecil saja sebenarnya yang swarsitanger ini tapi kalau yang umum itu sudah ini juga sama real solarity nya itu ada di origin ya kemudian juga ketika R merjuta berhingga ini menjadi Minkowski flat maaf nah jadi ini sudah akhir ya jadi conclusion jadi kita sudah bahas tentang teori gravitasi Newton ya dengan contoh yang simple yang sederhana yang bersimetri bola ya dan bagaimana kita menganalisa dalam tanda kutip terkait strong gravitational force ya source sumber yang punya apa namanya gravitasi yang sangat kuat itu terkait dengan masa yang sangat besar karena di Newton teori gravitasi Newton itu dia terkait dengan masa yang sangat besar kemudian juga kita sudah membahas tentang teori relatifitas umum Einstein itu kita juga beri contoh untuk vacuum solution itu swarsil dan perfect fluid yang tadi itu semua sudah bisa lihat di textbook sebenarnya ini saya cuma cerita bagian yang saya mengerti saja nah kemudian kita juga sudah membahas tentang solusi vacuum dari teori gravitasi di dalam dimensi tinggi walaupun itu sederhana jadi tidak detail itu analog kita memacakan bersama Einstein tapi di higher dimensional nah ini beberapa recent work yang ada Anda bisa lihat jadi untuk yang higher dimensional kita meninjau dengan kolega Pak Vicky mahasiswa S2 ya Pak Rizky Fadli dan Deden Akbar dan juga Pak Hadi Susanto dari Essex jadi kita meninjau tentang static black hole di higher dimensional instance skirma jadi skirma ini apa dia juga skalar tapi dia punya apa simetri SU2 Faliut jadi dia skalar tapi perumusannya berbeda dengan skalar yang di Klein Gordon makanya dia disebutnya skirma kemudian ada juga alternatif selain black hole kalau black hole itu kan ada singularitas nah kita tahun lalu ya apa namanya mulai merumuskan yang tentang disebut namanya grafastar jadi grafastar itu intinya dia sebuah objek objek geometri tapi dia tidak ada singularitasnya nah disitu nanti ada yang disebut nama solusi interior ada solusi sel syarat batasnya dengan solusi eksterior gitu nah jadi ini ini kerjasama dengan Pak Andi dan Pak Vicky yang baru terbit tahun ini setelah 6 bulan di referi mungkin ini rata-rata 6 bulan 6 bulan sampai setahun ini hampir setahun yang atas terima kasih mungkin itu saja atas perhatiannya saya serahkan ke Pak Mois sebagai moderator mudah-mudahan itu waktunya cukup ya tidak baik Pak baik Pak terima kasih waktunya pas jadi terima kasih banyak ini saya ingin persilahkan Bapak Ibu semuanya yang tidak bertanya kepada Pak Bobi nanti silahkan saja dibuka mikrofonnya tapi mungkin belum karena belum ada jadi mungkin saya ingin memulai dengan pertanyaan populer dulu deh Pak jadi terkait dengan tadi yang imaging event horizon black hole ya dulu kurang mengikuti bagaimana ceritanya cuma kira-kira mohon dijelaskan lagi Pak jadi itu prinsipnya itu bagaimana kan cahaya kan gak melewati ya jadi gelombang elektromagnet itu gak bisa lolos dari black hole itu sebetulnya sampai kepada kita itu apa dan dari mana dan seterusnya begitu Pak oh ya ini sejauh yang saya paham ya tadi jadi sebentar kalau yang mana ya gambar gambar ini ya ya jadi ini tuh adalah apa jadi kalau ada black hole kemudian ada bintang di sekitarnya nah black hole itu dia akan menyerap materi di bintang tersebut jadi bentuknya jadi seperti spiral nah spiral itu kan dia sangat cepat sekali itu dia pasti ada pemancaran cahaya kan disitu ya dipancarkan cahaya nah itu yang terdeteksi disini yang tadi di apa namanya istilahnya di pusat galaksi karena di pusat galaksi itu kan dia paling terang kalau kita lihat itu kan berarti ada sumber apa namanya sumber medan gravitasi yang sangat kuat itu kemungkinan memang sudah diduga itu pasti black hole cuma bagaimana membuktikannya itu yang apa namanya yang baru tahun lalu ini berhasil jadi yang digambarkan black hole disini itu di tengahnya yang disini itu adalah materi dari bintang-bintang sekitar yang diserap oleh black hole ya radius yang gelap ini yang gelap ini yang paling luar gelap maksudnya bukan paling luar yang disini bukan yang disini itu ya bisa dikatakan itu yang disebut radius event horizonnya jadi dimana cahaya tersebut sudah dapat lolos seperti itu itu yang sejauh saya paham ini yang mungkin harusnya yang orang astronomi yang astronomi radio yang biasanya tahu nah jadi dia kita dapat data data distribusi cahaya apa radio gitu distribusi radio yang berasal dari cahaya tampak yang akibat jet ini dari beberapa apa apa teleskop radio yang banyak yang besar ditaruh di beberapa tempat yang berbeda tapi di Amerika ada di Amerika di Hawaii ada sebagian di Eropa kalau tidak salah nah itu dia diolah rasanya itu cukup lama selama beberapa bulan jadi datanya saja sudah sampai berapa ribu tera saya lupa itu data-data dari situ diolah sehingga yang kebetulan yang membuat algoritmanya itu kalau tidak salah sudah dari MIT kalau misalnya perempuan yang dia itu sekarang sudah jadi asetim profesor kalau tidak salah jadi memang data yang sangat besar gitu itu diolah itu menjadi bentuknya seperti ini orang lebih itu yang saya yang saya tahu karena saya juga sebenarnya mengikuti tapi kalau secara teknisnya orang astronomi radio ya bisanya yang tahu baik terima kasih banyak silakan bapak ibu yang lainnya silakan dibuka kalau saya boleh bertanya silakan silakan benar-benar nama saya saya dari FNIPA ITB spesifiknya saya S2 Matematika saya ingin bertanya mengenai permasalahan di sini itu sudah terjamin atau masih ada perkembangan-perkembangan baru apa-apa saya well-posedness well-posedness iya oh ya sebenarnya kalau masalah Anda bicara tentang ini akan matematik ya bukannya bukannya tentang fisika kan ya iya apa namanya kalau untuk kasus statik memang banyak orang yang mempelajari well-posedness kita juga yang di paper di instance kirmat itu juga ada well-posedness juga itu kita buktikan jadi dia instain di statik di situ kita memecahkan juga well-posedness lokalipsis itu dengan constraint dengan kendala nah tapi secara umum itu memang sudah banyak yang mengerjakan itu jadi bergantung pada koordinatnya yang statik ya yang paling orang banyak gunakan itu biasanya koordinat bondi jadi koordinat bondi itu dia bisa menggambahkan statik itu seperti bergantung pada T dan R gitu istilahnya jadi ada dua koordinat ada seperti waktu T besar dengan R besar gitu ada koordinat bondi tapi sebenarnya dia ini statik nah itu udah cukup lumayan banyak yang mengerjakan itu di koordinat itu terus ada di koordinat kruskal juga ada kemudian yang beberapa di koordinat yang swarsilt yang R, theta, V dan sebagainya itu itu juga ada salah satunya saya gitu jadi untuk well-posedness di statik udah cukup banyak saya katakan selesai ya mungkin belum selesai karena yang saya kerjakan juga baru pada level medan skalar kalau untuk medan gauge-nya medan spin 1 atau yang mil secara umum itu juga belum bahkan mungkin lebih susah gitu ya apalagi kalau ada terlibat medan-medan yang sangat banyak apalagi kalau kasusnya nanti masuk ke stasioner stasioner itu juga masih belum banyak orang meninjau well-posedness mungkin itu aja dari saya jadi kalau well-posedness ya bergantung kasusnya dan secara umum untuk statik banyak yang mengerjakan tapi belum selesai itu aja stasioner apalagi baik terima kasih Pak ya sama-sama baik terima kasih banyak silahkan Bapak Ibu yang lainnya jika ada yang hendak disampaikan atau ditanyakan langsung dibuka saja mikrofonnya aduh apakah ada oh iya silahkan Pak Andi dibuka saja mikrofonnya Pak ya terima kasih Pak Muis suara saya kedengeran ya ya Pak terima kasih Pak Bubi atas presentasinya menarik sekali saya hanya ingin nanya tentang yang suara sil tanggal ini gitu ya itu itu hanya sekedar mengucapkan mecahkan sama Einstein ketika higher dimension gitu Pak ya ya yang ini ya 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 nama saya ya saya yang lumayan surprise itu adalah karena saya baru tahu ada namanya gitu karena selama ini saya derive saya derive itu ya jadi ini hanya sekedar perluasan dari source shield untuk higher dimension ya Pak yang nanti bisa aja kalau nanti saya kirim papernya jadi sebenarnya tanggal ini itu dia mengerjakan dua yang source shield yang seperti ini tapi dia ininya ini ya apa namanya asumsinya bahwa apa yang surface itu diganti sphere yang two spherenya diganti SD-min-2 sphere itu aja dia mengerjakan source shield terus dia mengerjakan juga resource strong jadi ada dua ada resource strong tanggal ini dengan source tanggal ini jadi ada dua kalau yang stasionnya kita sebutnya namanya Myers Peri Myers Peri tapi itu di luar jangkauan saya karena saya cuma tahu tidak belum membedahnya belum baik Pak tapi yang saya menariknya itu adalah kosmological konstan disini ada satu itu jadi iya betul nah sebenarnya ini tuh kalau secara umum andanya kan misalkan saya tidak meninjau sphere ya itu sebenarnya muncul ini tuh dari persamaan instainnya jadi persamaan instainnya itu yang vakum ya misalkan itu kita lihat dia hanya konsisten kalau dia itu unsatchnya seperti apa namanya Swarsil tadi itu hanya konsisten kalau lambda d-min-2 nya itu apa kalau lici tensornya dari SD-min-2 ini itu sebanding dengan metrik artinya sebanding dengan metrik tuh ada konstanta ini gitu kalau dia itu non-trivial bisa jadi kasus seperti ini mungkin belum tentu dipakai gitu loh ininya apa SD-min-2 ini misalkan metrik gehet ini dia bergantung pada R juga gitu ya secara tidak trivial gitu itu bisa jadi agak berbeda nanti pemecahannya baik pak dan dia tetap anti-the-seater ya oke anti-the-seater yang di event horizon yang di event horizon space time-nya tetap oke baik pak terima kasih memang ya pertanyaan yang bagus juga jadi sebenarnya memang tapi saya belum membuktikan secara umum di kasus statik umumnya yang kita maksudnya karena tidak harus memilih bola itu secara umum itu bahkan di rational storm juga ininya itu ADS2 karena ada dua pilihan satu ADS2 satu lagi yang flat flat minkowski surface tapi flat minkowski surface itu dia biasanya hanya muncul pada kasus-kasus yang dia terkapel dengan medan atau terkapel materi yang dia itu tidak trivial nah seperti di ensign skirma itu itu ada ADS2 ada R2 ada apa namanya flat minkowski surface ada karena dia medan skirma itu dia non-trivial jadi kita bisa dapatkan itu tapi kalau untuk solusi vakum yang statik dan spherical symmetric itu bahkan kalau ini nanti anda perluas ke laser nostrum itu dia selalu ADS2 kalau itu ada non-trivial field baru bisa memungkinkan ada R2 kalau untuk the sitter 2 itu dilarang karena itu sudah bukti secara umum jadi untuk yang the sitter 2 dimensi itu tidak ada karena dia akan melanggar kausalitas jadi faktor timelight-nya di horizon itu jadi space-like ketika ada itu the sitter yang itu mempertahankan timelight atau dia itu 0 itu cuma ADS2 dengan R2 baik Pak terima kasih Pak ya sama-sama baik silahkan jika ada Bapak Ibu yang tidak menyampaikan tanyaan singkat misalnya silahkan jika sudah tidak ada barangkali kita cukup kan Pak Bobi cukup terima kasih banyak ya terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang apa yang disampaikan Pak Bobi tadi menambah wawasan kita semuanya ya sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Pak Profesor Bobi Eka Gunara atas paparannya seminar pada pagi hari ini kemudian juga saya ingin menyampaikan informasi bahwa seminar fisika ini untuk semester ini barangkali Pak Bobi ini yang terakhir begitu jadi kita akan oke oke halo halo Pak Mois Pak Mois halo oke mungkin sembari menunggu Pak Mois karena saya juga di panitia seminar ini jadi Pak Mois putus oh ya Pak Mois kembali lagi oke silahkan tiba-tiba ya mohon maaf tadi tiba-tiba keputus baik mungkin tadi informasi yang dapat disampaikan jadi terkait dengan seminar selanjutnya mungkin bulan Januari ya nanti kita akan sampaikan menyusul jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Bobi dan Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada seminar pada pagi hingga siang hari ini saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam membawakan dan memandu seminar pada pagi hari ini kita tutup saja ya Pak Bobi ya dan Pak Andi saya minta rekamannya rekamannya bisa bisa ini ya bisa langsung di download Pak ya di di Teams ini nanti bisa langsung kita unduh rekamannya begitu oke demikian barangkali jika boleh saya cukupkan ya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih Pak Bobi terima kasih Pak Mois ya sama-sama terima kasih Pak Mois dan semuanya terima kasih terima kasih